Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, kembali menunjukkan aktivitas secara visual kepulan asap putih kecoklatan keluar dari kawah. Sementara itu sejumlah pengungsi terpaksa mendatangi posko bersama. Mereka mengeluhkan, belum dapatnya bantuan untuk pengungsi. Gunung Ruang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, kembali menunjukkan aktivitasnya dengan mengeluarkan kepulan asap putih kecoklatan dari kawah. Walaupun tidak menimbulkan gemuruh dan lava bijak, warga yang berada di zona merah diharapkan waspada dan tetap berada di pengungsian. Kini status gunung masih tetap berada di level 4 atau awas. Sementara itu, karena belum mendapat bantuan sejak mengungsi, Sabtu siang sejumlah warga mendatangi posko bersama di kantor Kapitalau, Kampung Akpengsala. Mereka mengaku, bantuan makanan yang mereka terima hanya dari para donatur, bahkan biaya sendiri. Sementara dari pemerintah setempat hanya sampai didata oleh lorah. Mereka mengaku, bantuan makanan yang mereka terima kasih. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitaro mengatakan jumlah pengungsi sebanyak 2.045 jiwa di tiga puluhan titik, sehingga banyaknya lokasi membuat penyaluran jadi terlambat. BPPD juga menyebutkan birokrasi penyaluran bantuan seharusnya berasal data dari lurah. Dan lurah yang mengambil bantuan untuk disalurkan agar segala kebutuhan pengungsi terpenuhi. Dari Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainus melaporkan.